Intro Chris Martin Coldplay dilaporkan menganjakan lagu baru sebagian dalam bahasa Korea menimbulkan spekulasi lebih lanjut tentang kolaborasi BTS BTS dan band rock Inggris Coldplay mungkin benar-benar akan berkolaborasi Ini adalah kolaborasi yang diharapkan para penggemar sepanjang tahun Semuanya berawal ketika Coldplay secara pribadi memberikan izin kepada BTS untuk membawakan cover lagu hit mereka fix you di MTV Unplugged Ini adalah sesuatu yang besar karena Coldplay jarang membiarkan siapapun meng-cover lagu mereka terutama yang itu karena pesannya yang bermakna Mereka tidak hanya membiarkan BTS membawakan lagu tersebut tapi mereka juga membagikan video tersebut di media sosial mereka dan merilis pernyataan dukungan Sejak itu mereka tampaknya memiliki persahabatan jarak jauh yang hebat Vokalis Chris Martin secara khusus menunjukkan dukungannya untuk grup secara teratur memuji mereka di setiap kesempatan yang dia dapatkan Selain itu banyak penggemar berpikir bahwa mungkin Polaroid dalam casing ponsel Jin sebenarnya adalah foto dirinya bersama Chris Martin Dia memang mengisyaratkan bahwa itu mungkin seseorang yang dia kagumi sejak dia masih muda Dia mengatakan kepada para penggemar bahwa adakah berbaik untuk dinantikan tentang selebritas ini Selain itu, Chris Martin sendiri secara belak-belakang mendukung kolaborasi dengan BTS Ketika dia secara langsung ditanya apakah dia akan mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan mereka Dia mengaku bahwa dia akan senang Saya sangat mencintai mereka Jadi jika lagu yang tepat datang, saya tidak akan pernah mengatakan tidak Kata Chris Martin Sekarang penggemar tampaknya hampir yakin kolaborasi akan terjadi setelah Martin muncul sebagai bintang tamu di episode mendatang The Kelly Clarkson Show Seorang penggemar yang hadir di syuting memposting bahwa mereka mendengarkan menyanyikan lagu baru Coldplay My Universe yang belum dirilis Dia mengungkapkan bahwa dia juga menyanyikan bagian dalam bahasa Korea Chris Martin sebelumnya mengatakan bahwa salah satu hal yang dia kagumi dari BTS adalah mereka terus bernyanyi dalam bahasa asli mereka, Korea Jadi tidak mengherankan jika dia tidak hanya meminta BTS bernyanyi dalam bahasa Korea di lagunya tapi juga mempelajarinya sendiri Chris Martin mengatakan Saya suka fakta bahwa mereka sangat besar dan banyak bernyanyi dalam bahasa Korea Mereka tidak selalu harus bernyanyi dalam bahasa Inggris, kata Chris Martin Ketika daftar lagu Coldplay untuk album studio baru mereka Mereka musik of the Spears pertama kali dirilis Army curiga bahwa BTS mungkin ditampilkan di sebuah lagu My Universe secara khusus merupakan lagu yang diakini banyak orang sebagai Coldtun Karena penggemar merujuk pada potensi kolaborasi Jadi, mendengar bahwa ini adalah lagu yang dinyanyikan Chris Martin termasuk dalam bahasa Korea Rasanya banyak orang yang sangat berharap Pada bulan Juli, anak perusahaan Hype Big Hit Musik menanggapi rumor kolaborasi antara BTS dan Coldplay Dalam pernyataan mereka, mereka hanya mengatakan sulit untuk dikonfirmasi Dengan setiap pembaruan sehubungan dengan potensi kolaborasi ini Tampaknya semakin mungkin Peggemar group sangat bersemangat sekarang tentang kemungkinan itu Mengingat Coldplay baru-baru ini pembergian ke Korea Selatan juga Kita bahkan bisa mendapatkan video musik dari keduanya Album Music of the Spears Coldplay akan dirilis pada 15 Oktober Tapi, kita dapat mengharapkan perilisan single My Universe segera setelah September Kutipat mengacaukan agensi Kim Seok Jin membuat penggemar tidak bisa berkata-kata Setelah mengatakan pernyataan yang begitu berani Dalam wawancara BTS dengan Billboard Jin sekali lagi berbicara tentang topik sulit Yang mengacu pada pembaruan kontrak dan BTS berada di ambang bubar pada tahun 2018 Meskipun menghadapi banyak kesulitan Mereka terus bekerja untuk penggemar dan akan terus melihat sejauh mana mereka bisa pergi Kutipan dalam wawancara Persetan dengan agensi, kacaukan semuanya Mari kita percaya pada anggota dan penggemar dan mulai lagi Fans tidak bisa berkata-kata setelah pernyataan yang begitu berani Publik ingat bagaimana Jin berbicara dan menangani topik-topik sulit dengan keberanian yang patut ditiru Kecerdasan Kim Seok Jin tidak bisa disembunyikan dimanapun Kata-kata sering digunakan sebagai serotan untuk laporan TV, cover majalah, dan kutipan lain oleh media Beberapa kali Jin menyebutkan berkelahi dengan staff untuk keuntungan anggota Tentu saja Jin terikat dengan tanggung jawab dan kontrak Tapi dia masih berjuang untuk kemerdekaan dan berbicara untuk seluruh kelompok Di Korea Selatan, Jin dikenal sebagai pembicara yang sangat baik Dengan pengucapan seperti aktor yang sangat jelas dan penggunaan kata-kata yang tepat secara cerdas Itu sebabnya dia juga yang berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan Misalnya, Jin mengumumkan bahwa mereka telah berpikir untuk bubar Atau dia berbicara tentang manipulasi grafik Jin mungkin sangat tidak mementingkan diri sendiri dan rendah hati Tapi dia tidak takut ketika berbicara untuk seluruh kelompok dan mengambil tanggung jawab Dimulai saat dia baru berusia 19 tahun Di sisi lain, merchandise Jin untuk Bang Bangkon langsung terjual habis Jin, Raja Sold Out sekarang menyerang lagi Kali ini, gantungan kunci khusus yang diisi ulang untuk Bang Bangkon terjual paling cepat di semua anggota BTS Merchandise Jin sulit didapat serta apapun yang dia pakai atau buat langsung terjual habis Baru kemarin, Jin mencetak rekor baru dengan fotokartokopedia-nya terjual habis hanya dalam waktu 30 detik Yang ketiga, lagu solo Jungkook yang sangat dicintai My Time telah ditambahkan ke daftar putar Starbucks Cafe House Pop di Spotify Ini adalah satu-satunya lagu solo BTS di daftar putar My Time, sebuah maha karya R&B yang ditulis, digubah dan dinyanyikan oleh Jungkook Telah menikmati popularitas besar di kalangan penggemar dan masyarakat umum di seluruh dunia Dirilis pada tahun 2020 My Time telah diputar di berbagai cabang Starbucks di seluruh dunia sejak dirilis pada 2020 Dan sekarang mereka telah dimasukkan ke dalam daftar putar Spotify Pop Cafe House mereka juga Akun Twitter Smi Starbuck memposting tentang memasukkan My Time di daftar putar mereka Lagu ini sangat dicintai dan dikagumi di seluruh dunia oleh penggemar dan masyarakat umum Yang selanjutnya ditunjukkan dengan dimasukkan ke dalam daftar putar khusus Starbucks Fans sangat senang ketika mereka mendengar My Time dibutar di berbagai cabang Starbucks di seluruh dunia Dan membagikan kegembiraan mereka di media sosial Para penggemar juga dengan bersemangat membagikan bagaimana My Time adalah lagu yang sempurna untuk didengarkan di Cafe House Terutama di hari hujan dan memuji Starbucks atas pilihan lagu mereka yang luar biasa My Time, sebuah lagu berlapis-lapis yang ditulis, digubah, dan dibawakan oleh Jungkook berdasarkan pengalamannya Tumbuh di pusat perhatian Telah dicintai oleh banyak artis dan selebritas termasuk Beyoncé Yang memberitahu produser lagu bahwa dia menyukainya My Time yang dimasukkan ke dalam daftar putar Starbucks selanjutnya merupakan bukti popularitas luar biasa yang didimati lagu tersebut Dan seluruh dunia di kalangan penggemar dan masyarakat umum Terima kasih telah menonton! Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!